Ya sekarang ini ada tiga buah kawat, ini ada kawat 1, arus listriknya ke atas I1 sebesar 2 Ampere, kemudian ini ada kawat 2, arusnya ke bawah I2 sebesar 4 Ampere, kemudian kita ada kawat 3 yang arusnya ke atas sebesar 6 Ampere. Nah jarak antara kawat 1, jarak antara kawat 1 ke kawat 3 24, jadi ini jarak A kawat 1 ke kawat 3 24 cm atau 24 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jarak antara kawat 2 ke kawat 3 besarnya A23 ya, besarnya 16 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kalau jarak dari kawat 1 ke kawat 3 24, jarak dari kawat 2 ke kawat 3 16 berarti ini panjangnya berapa? 24 kurang 16, berapa 24 kurang 16? 8 cm atau nanti 8 x 10 pangkat minus 2 meter. Ini disebut jarak apa ini? Jarak kawat 1 ke kawat 2 sama dengan ini. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, berapa besar gaya Loren pada kawat 1? Gitu ya, gaya Loren pada kawat 1. Dengan menganggap semua kawat ini panjangnya sama, jadi L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Katakanlah 1 meter. Nah, besarnya gaya Loren pada kawat 1 ini dipengaruhi oleh dua buah kawat, ada kawat 2 dan kawat 3. Jadi gaya Loren pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 dan gaya Loren pada kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 3. Nah kita mulai dari kawat 1 ke kawat 2 dulu. Kawat 1 ini kan ke atas arus listriknya, berarti di sini berlaku silang. Di sini bulat kan? Kemudian kawat 2 karena ke bawah arus listriknya berarti di sini? Silang yang di sini? Bulat. Nah Anda perhatikan, silang-silang berarti gaya Loren kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 itu ke kiri F1, 2. Kenapa? Tolak menolak. Karena sejenis silang-silang. Bisa dipahami ini? Oke, sekarang antara kawat 1, ini saya kasih warna biru ya. Antara kawat 1, ini silang bulat, dengan kawat 3. Kawat 3 kan ke atas, berarti di sini juga silang bulat. Anda perhatikan, di kawat 1 silang, di kawat 3 bulat. Berarti tarik-menarik. Kemana arahnya? Ke sana. Sebesar F1, 3. Dengan menganggap arah ke kanan bernilai positif, maka gaya Loren pada kawat 1, F1 ini sama dengan F1, 3 minus F1, 2. Kenapa F1, 3 positif? Karena F1, 3-nya ke kanan. Kenapa F1, 2-nya negatif? Karena F1, 2-nya ke kiri. Nah, fisikanya sampai di sini saja, nak. Kemampuan Anda untuk menganalisis atau menentukan arah gaya Lorenz antar kawat. Antara kawat 1 ke kawat 2, arahnya ke mana? Antara kawat 1 ke kawat 3 ke mana? Baru Anda tentukan nilainya. Jadi F1, 3 itu sama dengan Mu 0 dikali I1 dikali I3 per 2 V jarak antara kawat 1 ke kawat 3. Dikali L itu panjang kawat 1 dan kawat 3 kita anggap sama ya. Jadi besarnya F1, 3 itu sama dengan 4 V kali 10 pangkat minus 7 dikali I1, 2 dikali I3, ini 6 ya, 6 dibagi 2 V dikali A1, 3 1, 3, 24 24 kali 10 pangkat minus 2 L-nya 1 kan, kali 1 Nah, kita coret ini Coret ya Nah, ini 2 Ini coret Benar? 4 Terus coret lagi Ini 2 kali 2 kan 4 4 bagi 4 Habis Jadi tinggal ini 10 minus 2 dengan 10 minus 7 Coret, ini berapa? Minus 5 Jadi F1, 3 F1, 3 sama dengan Ya, 10 pangkat minus 5 Neutron Nah, inilah F1, 3 Kemudian kita cari F 1, 2 Jadi F F1, 2 sama dengan Mu 0 dikali I1 dikali I2 2 V A1, 2 Kemudian dikali L Jadi F1, 2 Ya, 4 V Kali 10 pangkat minus 7 Dikali I1 berapa? I1, 2 I2 4 dibagi 2 V Kali A1, 2 A1, 2 8 Kali 10 pangkat minus 2 Dikali L, 1 Ini bisa kita coret 2 Ya 2 kali 4 berapa? 8 8 bagi 8 Coret Terus ini coret Minus 2 nya Jadi minus 5 Jadi F1, 2 sama dengan 2 Jangan lupa 2 Dikali 10 pangkat minus 5 Sedangkan F1 Ini kan Jadi F1 Tadi sama dengan F1, 3 Minus F1, 2 F1, 3 10 Pangkat minus 5 Dikurang 2 Kali 10 pangkat minus 5 2 10 pangkat minus 5 itu kan Sama aja dengan 1 Dikali 10 pangkat minus 5 Dikurang 2 Kali 10 pangkat minus 5 Udah sama nih 10 pangkat minus 5 Jadi sama aja 1 dikurang 2 Berapa? Minus 1 Kali 10 pangkat minus Atau bisa Ditulis F1 Sama dengan 10 pangkat Minus ya Minus 10 pangkat Minus 5 Newton Inilah Gaya Lorenz Pada kawat 1 Yang disebabkan oleh Kawat 2 Dan kawat 3 Loh Kelihatan gak nih Gampang Mana dulu Mari catatnya Bisa? Kelihatan gak? 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 Kelihatan gak?